Al-Fatihah Kita belajar tentang siapa mahrum kita Kemudian sekarang kita belajar Kalau ada teman-teman kitabnya Umudatul Mar'ah Boleh dibuka hadis yang ke-10 Saya bacakan dulu hadisnya An-Abi Sa'idil Khudri radiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Aqala Inna dunya hulwatun khadirah Wa inna allaha mustakhlifukum fiha Fayangduru kaifata'alamun Fattaku'l dunya Wattaku'l nisa Fa inna awwala fitnati bani Israel Kanat finnisa Baik Hadis ini teman-teman Diriwayatkan oleh Abu Sa'idil Khudri Dan sebagaimana kita tahu Bahwa kita sudah pernah belajar Tentang siapa gerangan Abu Sa'idil Khudri Pada hadis yang kedua Nanti teman-teman bisa kembali lagi Pada hadis yang kedua Dan bisa mempelajari lagi Siapa sesungguhnya Abu Sa'idil Khudri Jadi hadis pertama juga sama Hadis pertama dalam kitab Umudatul Mar'ah Yang meriwayatkan adalah Abu Sa'idil Khudri Ya Maka di hadis yang ke-10 ini Tidak perlu kita membahasnya kembali Baik Kita langsung ke matan hadisnya Bahwa Rasulullah SAW Memberitahukan kepada kita semuanya Ya akhwat Sesungguhnya Kata Rasulullah SAW Inna dunya Sesungguhnya Dunia itu indah Lagi hijau Ya Masya Allah Dan ini merupakan Kabar dari Rasulullah SAW Yang mengabarkan kepada kita Bahwa sesungguhnya Kehidupan dunia ini Subhanallah Adalah kehidupan yang menyenangkan Bagi sebagian Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita semuanya Dalam berbagai macam ayat Di dalam Al-Quran Ya akhwat Di antaranya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan janganlah engkau tunjukkan Kedua matamu Ya kedua mata kita Kepada apa yang telah kami berikan Kepada golongan-golongan dari mereka Sebagai bunga kehidupan dunia Untuk kita uji mereka dengannya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih baik Ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pastinya Lebih kekal Ya Masya Allah Jadi teman-teman Masya Allah ternyata Dunia ini Hakikatnya pada dasarnya Adalah kehidupan yang Tidak akan membawa kepada keabadian Dan kita tahu Bahwa yang namanya dunia itu Adalah keadaan Dimana di dunia ini Adalah permainan Ya suatu hal yang melalaikan Teman-teman Kalau teman-teman itu Pergi ke tempat yang lebih tinggi Ya atau mungkin Bagi teman-teman yang Pernah merasakan Naik pesawat ya Ketika pesawat itu Sudah berada di Ketinggian misalnya Ya maka Teman-teman akan melihat sendiri Bahwa ternyata Rumah-rumah Yang dibangga-banggakan Oleh sebagian orang Dengan rumah yang megah Mobil yang begitu mungkin Sebagian orang Membanggakannya Ternyata seperti mobil-mobilan Kalau dilihat dari Ketinggian Ternyata seperti rumah-rumahan Kalau dilihat dari Ketinggian Ternyata dunia itu Seperti sebuah permainan Bagi anak kecil Ya subhanallah Dan inilah hakikat dunia Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakannya dalam ayat Yang dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya alamu Annamal hayatu Dunya la'ibu Walahu Ketahuilah kata Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sesungguhnya Hakikat dunia itu Kehidupan dunia itu Subhanallah Hanyalah permainan La'ib Walahu Dan sesuatu yang melalihkan Banyak orang yang Dia sadar bahwa Dunia ini adalah permainan Tapi Dia terperdaya dengan Dunia yang Tidak kekal ini Ya masya Allah Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan dunia ini teman-teman Adalah tempat Untuk Banyak manusia Mengumpulkan Berbagai macam Perhiasan Dan bermegah-megahan Di antara Manusia lainnya Berbangga-banggaan Tentang Banyaknya harta Banyaknya anak Dan kita tahu Kalau kita berkumpul Dengan para ahli dunia Mesti yang pertama kali Ditanyakan adalah Berapa jumlah mobilmu Ya apa saja Merak mobilmu Berapa jumlah rumahmu Berapa jumlah Anakmu Ya Berapa jumlah Cucumu Subhanallah Hanya itu Kepada kita Tentang urusan-urusan Akhirat Tapi kalau teman-teman Punya Ya komunitas Dimana Hanya dunia Yang diunggulkan Yang akan ditanya Pasti dengan Sekelumit dunia Yang tidak akan Kita bawa mati Ya Dan terkadang Banyak diantara Hamba-hamba Allah Yang karena Bermodalkan Sebuah gengsi Ya Karena komunitas Yang mana Dia ikuti adalah Komunitas yang Berbranded Dia rela Mengorbankan Apa-apa yang Dilarang oleh Allah Ya meminjam Dengan pinjaman riba Hanya untuk Memuaskan Komunitasnya Hanya untuk Memuaskan Teman-temannya Hanya untuk Beli mobil yang Mewah Hanya untuk Membeli tas yang Branded Subhanallah Dan tentunya Pasti teman-teman Ini sangat Menyakitkan Ya Memaksakan Sesuatu yang Diluar kemampuan Itu adalah Sesuatu yang Tidak baik Dan pastinya Ujung-ujungnya Allah akan Murka kepadanya Ya akan menjadi Sempit kehidupannya Walaupun dia Sepertinya Zohirnya itu Dikelilingi oleh Tas-tas branded Oleh mobil yang Mewah Oleh rumah yang Megah Oleh baju yang Mahal Tapi ketahui lah Bahwa hatinya itu Sempit Hatinya itu Tidak pernah Mendapatkan Sebuah ketenangan Hidup Karena memang Kenyataannya Ketenangan hidup Tidak bisa Didapatkan oleh Benda-benda yang Mewah Teman-teman Tenangan hidup Akan bisa Didapatkan Apabila kita Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kita Yang mencukupkan Yang mencukupkan Dan ini Banget rasanya Terletak Bahwa Subhanallah Dunia itu Tak lebih dari Sebuah tanaman Yang tumbuh Subur di musim Hujan Yang tidak Seberapa lama Kemudian layu Dan mengering Di musim Kemarau Ya Subhanallah Dan akhirnya Tanaman tersebut Kalau sudah kering Diterbangkan oleh Angin ketika datang Angin yang cukup Kencang Dan betapa cepatnya Tanaman itu akan Binasa Subhanallah Teman-teman Jadi Ketahuilah bahwa Sebenarnya Dunia ini Hakikatnya Adalah sesuatu Yang tidak akan Lama Tidak akan Lama Kita Akan Menuju Ke sebuah tempat Dimana Tempat Itu adalah Tempat yang Abadi Yaitu Akhirat Negeri akhirat Yang akan kita Tuju bersama Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan dunia ini Di antaranya Adalah untuk Menguji Masya Allah Untuk menguji Seperti apa Kalau diumpamakan Seperti kita Sedang masuk Dalam ruang Ujian Teman-teman Satu persatu Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai Macam ujian Satu sama lain Tidak sama ujiannya Jangan pernah kita Mengatakan bahwa Kehidupan Teman kita itu Lebih Enak dibandingkan Dengan kehidupan kita Mungkin kita akan Melihat demikian Karena Kawan kita Tidak pernah mengeluh Subhanallah Padahal Kalau teman kita Mengeluh Maka pasti kita akan Mengatakan bahwa Ternyata Ujian yang Allah Berikan kepada kita Itu lebih ringan Dibandingkan Dengan kawan kita Ya Masya Allah Semua orang itu Teman-teman Semua saudara kita itu Diuji masing-masing Ada yang diuji oleh Anaknya Ada yang diuji oleh Kehartanya Ada yang diuji oleh Pasangan hidupnya Ada yang diuji oleh Orang tuanya Ada yang diuji oleh Kekuasaannya Semua diri kita Pasti ada Ujiannya masing-masing Dan kita Benar-benar Memohon kepada Allah Agar Allah Golongkan kita Kepada Golongan Hamba-hamba Allah yang Siap untuk Menerima ujian Tersebut Dan lulus dari Ujian dunia Ya Subhanallah Anda memang Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Alladhi Kholakul mawta Walhayata Liabluwakum Ayyukum Ahsanu amala Masya Allah Coba teman-teman Kalau teman-teman Buka surah Al-Mulak Tata Daburi Bareng-bareng Teman-teman Maka teman-teman Akan dapati Dalam surah Al-Mulak Ayat 2 itu Allah memberitahukan Kepada kita Sebuah kabar Bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Alladhi Kholakul mawta Walhayat Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan Kehidupan Dan kematian Liabluwakum Ayyukum Ahsanu amala Untuk menguji Di antara kita Siapa yang terbaik Amalannya Subhanallah Subhanallah Jadi siapa yang terbaik Amalannya Dialah yang akan Mendapatkan Juara dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Subhanallah Dan ini teman-teman Yang harus kita mengerti Bahwa kehidupan dunia itu Walaupun terlihat Begitu indah Bagi sebagian orang Ya Mungkin bagi sebagian orang Yang belum Mendapatkan Dunia ini Akan mengatakan Oh sepertinya Fulana Dia berbahagia Dengan rumah yang megahnya Oh Fulana Dia berbahagia Dengan banyaknya anak Oh Fulana Dia berbahagia Dengan baiknya pasangannya Oh Fulana Dia berbahagia Dengan mobil yang mewahnya Itu mungkin bagi Sebagian orang Mengatakan Dia adalah wanita yang bahagia Tapi ketahui lah Saudariku Bahwa yang namanya Keni'amatan Ya Yang abadi itu Tidak bisa Dilihat dari Hanya melihat Duhirnya saja Ya Pasti dia ada ujian-ujian Yang memang Allah telah uji baginya Ya Subhanallah Bahkan Rasulullah SAW Itu pernah Mewanti-wanti kita Bahwa sesungguhnya Kita itu Teman-teman Sedang di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Larangan Ada perintah Dan itu adalah ujian bagi kita Orang-orang beriman Apakah kita termasuk Orang-orang yang bersegera Di dunia ini Untuk Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apakah kita termasuk Orang-orang yang Bersegera Untuk meninggalkan Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berikan itu semuanya Teman-teman Kalau kita nih Dalam kehidupan dunia itu Ya Kuncinya disini Kalau kita minta dunia Disegerakan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Saya pengen nikmat dunia Ya Allah Maka Allah kasih Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mankana yuridul aji La ta'ajalna lahu Fiha manasya Liman nurid Barang siapa yang dia Menghendaki kehidupan dunia Kehidupan dunia Pengennya dunia saja Tidak memikirkan akhirat Maka Allah akan beri Kontan Allah akan kasih Tapi ingat Di akhirat Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang dia Menginginkan hanya Kehidupan dunia Dalam Surat Al-Isra Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Thumma ja'alna lahu Jahannama yaslaha Madhmumam Madhura Lihat Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami segerakan Baginya Ya Subhanallah Dan baginya neraka Jahannam Nanti di akhirat Disegerakan Baginya Neraka Jahannam Dan dia memasukinya Dalam keadaan Tercelah Ya na'udhu billah Dan dia bersungguh Dan dia bersungguh-sungguh Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah Orang-orang yang Akan dibalas Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan Ya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dat as-syakir Yang maha Membalas apa yang Dilakukan oleh Setiap hambanya Jadi ini teman-teman Yang perlu kita ingat ya Dalam dunia ini Kalau teman-teman Pengen dunia Allah kasih Ada sebagian Ibu-ibu Yang bertanya kepada saya Waktu kajian Offline Ustazah Ada tuh Ustazah Sebagian teman-teman saya Kata ibu tersebut Kalau pengen dunia Itu dia cuma bilang Gini aja Diselawatin aja Nanti juga dapet Betul Setelah diselawatin Memang Allah kasih Betul Allah kasih Tapi ingat Setiap apa yang kita bawa Dari dunia ini Seperti kita belanja Di supermarket Ya kita boleh mengambil Apa yang kita mau Tapi ingat Ada kasir di sana Di ujung sana Tapi ingat Ada sebuah pertanggungjawaban Apakah kita tidak malu Ya akhwatu Hay saudariku Apabila kelak nanti Berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kita mengatakan Ya Rasulullah Kami bersolawat kepada engkau Bukan untuk Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Agar mendapatkan Syafaat dari engkau Tapi kami bersolawat Hanya ingin mendapatkan Kepingan-kepingan dunia Hanya ingin mendapatkan Mobil yang megah Hanya ingin mendapatkan Rumah yang mewah Allah beri Allah beri Tapi kita nanti di akhir Tidak akan mendapatkan Apa-apa Subhanallah Ingat ya Wahai saudariku Jangan kita segerakan Apa-apa yang Dari sebuah amal solih itu Apa-apa yang Hanya kita dapatkan Dunia saja Ya Sungguh akan menyesal Orang-orang Yang dia Sudah mendapatkan Apa yang ia Inginkan Dari Pujian-pujian manusia Dari kepingan-kepingan dunia Dan dia sudah dapatkan Di dunia Ya Sungguh kelak akan ada orang Yang dia Melakukan sebuah Amal solih Yang sungguh sangat berat Ya dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang malam harinya dipakai Untuk sholat malam Siang harinya dipakai Untuk berpuasa Hartanya dipakai Untuk berinfak Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian ilmunya dipakai Untuk disebarkan Bagi siapapun yang membutuhkan Tapi ternyata Itu semuanya Tidak diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena busuknya niat Di dalam hati Dirinya Subhanallah Allahu Akbar Ya Maka dari itu Saya ajak diri saya Khususnya Dan saudari-saudariku Yang saya cintai Karena Allah Mari Kita semuanya Meluruskan niat Masing-masing Dan demi Allah Tidak ada yang bisa Mengetahui niat Tulus kita Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ada waktu Masih ada waktu Sebelum Allah Mencabut nyawa kita Masing-masing-masing Kita masih bisa Memperbaiki diri kita Masing-masing Untuk meluruskan niat Yakinlah Kalau seandainya Niat kita itu Benar-benar hanya Mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia pasti akan ikut Ya dunia pasti akan ikut Sebagaimana janji Rasulullah S.A.W. Barang siapa yang dia bangun Dari tidurnya Yang diingat adalah Kehidupan akhirat Maka Allah Akan mengumpulkan dunia Bagi dirinya Sedangkan dia Sudah tidak lagi Kagum dengan dunia tersebut Sedangkan dia Sudah tidak lagi Merasa Mengejar-ngejar dunia tersebut Allah yang akan mengumpulkan Tapi sebaliknya Ketika Seseorang berambisi Ambisinya hanya dunia Semata Bangun tidur Yang teringat adalah dunia Ya Bangun tidur Yang teringat adalah dagangannya Bangun tidur Yang teringat adalah mobilnya Ya Rumahnya Maka tunggu Allah akan mencerai Berikan dunianya Dan dia tidak akan mendapatkan Apa-apa Subhanallah Ya Subhanallah Jadi ini Teman-teman Menjadi Sebuah Pengingat diri kita Masing-masing Ya bahwa Ternyata Kalau yang kita kejar Selama ini dunia Dan dunia itu memang Menyilaukan Maka sejatinya Kita itu akan dibuat Capek oleh dunia ini Ya dunia itu Kalau dikejar Kata Imam Ibn Al-Qayyim Itu seperti bayangan Yang mana Bayangan itu Kalau dikejarkan Tidak sampai-sampai Bagaimana kita Agar Menjadikan bayangan Mengikuti kita Ya kita berbalik Ya maka bayangan itu Akan Sampai Kepada kita semuanya Baik Maka perlu berdoa Teman-teman Dan ini doa Diajarkan dari Rasulullah Apa doanya Allahumma La teja'alid dunia Akbaru hamina Wala mablagu ilmina Wala tusallit alayna Man la yarhamuna Ya Allah Jangan jadikan dunia ini La teja'alid dunia Akbaru hamina Sebagai Satu-satunya tempat Terbesar kita Untuk Memohon dunia itu Jangan sampai menjadi Cita-cita utama kita Hanya untuk Mengejar dunia Ya Allahumma La teja'alid dunia Akbaru hamina Dan ini doa Yang seharusnya Kita Tantunkan Kita mohonkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau boleh juga Kita berdoa Ayuhai robku Jangan jadikan Ambisi kita itu Satu-satunya dunia Jadi kan dunia Yang mengikuti kita Bukan kita yang mengikuti dunia Dan apabila Teman-teman ingin Mengejar dunia Misalnya Maka niatkan Mencari dunia itu Untuk Tujuan akhirat Agar bermanfaat Untuk orang banyak Agar bisa berinfak Agar bisa Memberikan Nafkah Misalnya bagi Seorang suami Maka itu diperbolehkan Jadi Kita juga boleh Yang namanya Mengambil Sebagian dunia Itu boleh Boleh Tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ingat Jangan sampai Menjadikan dunia itu Satu-satunya tempat Tujuan utama Tujuan utama kita Dalam mengejar kehidupan Yang Fana ini Rasulullah s.a.w. Teman-teman Pernah mengatakan Bahwa Kata beliau Dunia itu Dibandingkan dengan Akhirat Hanya seperti Salah seorang Di antara kita Yang memasukkan Jari tangannya Kedalam lautan Ya Dimasukkan nih Kita teman-teman Ada di laut Dimasukkan jari tangannya Ya Jari-jarinya Setelah itu Jari-jarinya Diangkat kembali Kira-kira Seberapa banyak air Yang Teman-teman bawa Dari Jari jemari Teman-teman Yang teman-teman Masukkan Kedalam lautan Pastikan sangat sedikit Ya kan Ya subhanallah Bahkan pada hari kiamat Ya besok nih teman-teman Ya besok pada hari kiamat Dan ini Rasulullah s.a.w. Yang mengatakan Kepada kita Akan dihadirkan Orang yang Paling Merasakan nikmat Di dunia Dari kalangan penduduk neraka Kemudian dicilupkan Sekali ke dalam Neraka Dan ditanya kepada dia Ya Allah s.w.t Bertanya kepadanya Wahai manusia Kata Allah s.w.t Ya Ya bena adam Hal ru'ayta khairun kot Au hal marrobika na'imun kot Wahai anak bani adam Apakah engkau pernah melihat kebaikan Apakah engkau pernah merasakan Kenikmatan Orang yang di dunianya Sudah merasakan Segala kenikmatan dunia Pesawat sudah dinaikin Kapal laut sudah dinaiki Semua yang ada di dunia Sudah dia rasakan Kemudian dicilupkan Kedalam neraka Sebentar saja Maka kata orang tersebut La wallah ya rab Dia mengatakan Wahai rabku Saya tidak merasakan Kebaikan barang Sebentar saja Kenikmatan barang Sebentar tidak pernah saya rasakan Kemudian kata Rasulullah s.w.t Dihadirkan kembali Orang yang paling sengsara di dunia Dari kalangan penduduk syurga Kemudian dicilupkan ke dalam syurga Dengan sekali celupan Dia merasakan Tidak pernah mendapatkan kenikmatan Di dunia barang sekejap Di dunianya dia merasa sengsara Kayaknya paling sengsara di dunia Pengen punya anak Belum ada Mongbongan Pengen punya rumah Sampai detik ini Masih jadi kontraktor Misalnya ya Pengen punya mobil Roda empat Sampai detik ini Allah masih memberikan Roda dua Sepertinya dia Paling sengsara lah Di dunia ini ya Merasakan paling sengsara Kemudian Dia dicilupkan ke dalam Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Faiyus biwusibuqatul fil jannah Faiyukal Kemudian Allah mengatakan Ya bena Adam Wahai anak bani Adam Hal ru'ayta bu'san qat Au hal marrabika shiddatu qat Wahai anak Adam Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah engkau merasakan Penderitaan Apakah engkau pernah merasakan Kesulitan Maka dia mengatakan La wallah Ma marrabibusun qat Wala ru'aytu shiddatun qat Kata orang yang benar-benar Sengsara nih Dia mengatakan Bahwa Wahai robku Saya tidak pernah Merasakan Kesengsaraan Saya tidak pernah Merasakan Penderitaan Karena dia telah Diberikan kesempatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk bisa Melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya masya Allah Jadi benar-benar teman-teman Bahwa dunia ini Adalah tempat dimana Kita sedang diuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tempat dimana Kita akan Menemui Kehidupan yang Melelahkan Dunia Kalau teman-teman Masih merasakan Sebuah kelelahan Itu wajar Karena kita masih berada Di dunia Kita akan Beristirahat Sejenak Ya sebagaimana Imam Ahmad Mengatakan Kapan istirahatnya Seorang yang beriman Maka kata Imam Ahmad Kalau kakinya sudah Menapaki Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya masya Allah Dan pastinya Kita meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Kita semuanya Yang hadir Di pagi hari ini Telah mendapatkan Kenikmatan Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita diberikan Kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Menapaki Hakikat Ya kehidupan dunia Yang hanya Sebentar ini Kita diberikan Kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala Minta teman-teman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Kita semuanya Diberikan Kesabaran Kesabaran Untuk menghadapi Fitnah dunia Yang begitu Mengerikan Fitnah dunia Yang begitu Melalaikan Ya subhanallah Dan ini Banyak orang-orang Yang sudah Terjurumus Kedalam fitnah dunia Ya Saya pernah Mendapatkan Sebuah Cerita Ya dimana Ada Seseorang Yang waktu itu Dia berada Dalam keadaan Yang biasa Saja dari dunia Kemudian Allah Bukakan dunia Baginya Pasangan Suami istri Akhirnya apa Akhirnya Lambat laun Dia terjerbak Kedalam Riba Dan Subhanallah Lambat laun Ia pun Meninggalkan Salat lima Waktu Karena sibuk Dengan dunianya Na'udhu billah Summa Na'udhu billah Dengan sampai Dunia yang sebentar ini Akhirnya melalikan Kita dari kehidupan Akhirat Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Petunjuk Untuk kita semuanya Agar kita Tidak terfitnah Dengan kehidupan dunia Yang begitu indah Di mata Hamba-hamba Allah Yang begitu hijau Yang begitu Menyilaukan Ketauilah bahwa Kenikmatan dunia itu Sejatinya Adalah kenikmatan Yang sebentar saja Dan kenikmatan dunia itu Teman-teman Ya tidak Kekal Pasti teman-teman Kalau punya Sesuatu dari dunia Kesenangannya Hanya sebentar Sebulan selesai Ya dua bulan selesai Sudah Ya tidak ada lagi Kesenangan Ya tidak ada lagi Kegembiraan Karena memang Kesenangan dunia itu Sifatnya Tidak abadi Sifatnya Hanya sebentar Sajanya Baik Nah jadi itu Fitnah pertama Yang terbesar Di antaranya Adalah dunia Yang kedua Rasulullah SAW Memberitahukan Kepada kita Semuanya Bahwa di antara Fitnah Yang terbesar Ya Juga Adalah Fitnah wanita Fattaku dunia Wattaku nisa Fa inna awwala Fitnati bani Israel Kanat finnisa Karena Fitnah pertama Yang Asuk dalam Bani Israel Yang terjatuh Ya bani Israel Terjatuh Kedalam fitnah Wanita Ya masya Allah Dan kita tahu Teman-teman Bahwa Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ya Wanita ini Adalah ujian Terbesar Bagi Kaum Laki-laki Ya Masya Allah Dan Rasulullah SAW Yang memberitahukan Kepada kita Sesungguhnya Kita itu Adalah Fitnah bagi Kaum Laki-laki Maka Apa yang Mesti kita lakukan Ketika kita tahu Bahwa kita itu Adalah fitnah Terbesar Bagi Kaum Laki-laki Maka Jadilah Hamba Allah Yang salihah Ya jadilah Hamba Allah Yang salihah Karena memang Kalau kita Tidak menjadi Hamba Allah Yang salihah Maka kita akan Terjerbab Kedalam Sebuah Larangan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Larang Ya Menjadi Wanita-wanita Yang Tidak taat Kepada Allah Dan Rasulnya Dan kita tahu Rasulullah SAW Mengatakan Kata Rasulullah SAW Aku tidak meninggalkan Satu fitnah Yang lebih Membahayakan Bagi kaum Laki-laki Selain Fitnah Wanita Jadi bukan Saya yang berkata Ya teman-teman Bukan saya yang berkata Tapi Subhanallah Rasulullah SAW Yang berkata demikian Di Subhanallah Rasulullah SAW Mengingatkan Umatnya Dari bahaya Fitnah wanita Dan Para ulama juga Tidak henti-hentinya Teman-teman Mengingatkan Semua Kalangan Dari kaum Laki-laki Ya Akan Besarnya Fitnah wanita ini Ya Masya Allah Banyak sekali Dari kalangan ulama Teman-teman Yang sangat takut Terhadap Fitnah wanita ini Di antaranya Sufyan As-Sawri Beliau Masih ingat Ya dengan perkataan Sufyan As-Sawri Teman-teman Kata beliau Kalau lah Kalian itu Memerintahkan Diriku Untuk menjaga Rumah yang mewah Dan disitu penuh Dengan harta melimpa Maka kata Sufyan As-Sawri Saya bisa Insya Allah Menjaganya Tapi janganlah kau Suruh saya Kata Sufyan As-Sawri Untuk menjaga Wanita yang tidak halal Bagiku Meskipun Wanita tersebut Berupa budak Yang hitam legam Lihat Di Sufyan As-Sawri aja Sangat-sangat Ketakutan Dengan Fitnahnya Kaum Wanita Dan kita tahu Nabi Yusuf Alihissalam Beliau juga Sempat Menghadapi Fitnah wanita Yang begitu Luar biasa Sampai-sampai Nabi Yusuf Mengatakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Robku Biarkanlah Biarkan aku Di penjara Karena Fitnah wanita Yang begitu Mengerikan Masya Allah Memang teman-teman Subhanallah Banyak laki-laki Yang akhirnya Terjerembab Kedalam Jurang Kemaksiatan Kedalam Jurang dosa Itu disebabkan Disebabkan oleh Wanita 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 Yang tidak Salihah Wanita Wanita Yang Memperbudak Kaum Laki-laki Wanita Wanita Yang dia Tidak Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Apa yang Mesti kita Lakukan Teman-teman Agar Kita itu Minimalisir Agar Tidak Menjadi Fitnah Yang sangat Besar Bagi Kaum Laki-laki Diantaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Perintah Kepada Kita Untuk Banyak Tinggal Di Rumah Dan Ini Adalah Kebaikan Bagi Kita Kaum Wanita Teman-teman Ketika Kita Tinggal Di Rumah Maka Pastinya Laki-laki Yang bukan Wahram Kita Tidak Banyak Melihat Kita Ya kan Karena Wanita Itu Kalau Sudah Keluar Dari Rumah Maka Syaiton Pun Akan Masya Allah Menghiasi Perempuan Tersebut Dengan Perhiasan Yang Mengerikan Ya Insya Allah Kemudian Yang kedua Yang bisa Kita Lakukan Adalah Memperbanyak Sodakoh 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 Itu Ada Sodakoh Yang Terang-terangan Ada Sodakoh Yang Sir Yang Rahasia Maka Mana Yang Kita Pilih Silahkan Kalau Teman-teman Mengatakan Sepertinya Saya Susah Kalau Meluruskan Niat Ya Sudah Beri Kesempatan Kita Untuk Bersodakoh Secara Sir Rahasia Ya Hanya Allah Dan Kita Saja Yang Tahu Apa Yang Kita Infakan Di Jalan Allah S.W.T Kemudian Yang Selanjutnya Yang Bisa Kita Lakukan Teman-teman Untuk Kita Kaum Wanita Adalah Banyak-banyak Menuntut Ilmu Banyak-banyak Menuntut Ilmu Banyak-banyak Hadir Di Majlis Ilmu Karena Wanita Yang Dia Banyak Menuntut Ilmu Disibukkan Hari-harinya Dengan Menuntut Ilmu Maka Tidak Ada Lagi Kesempatan Baginya Berfikiran Untuk Menjadi Pengganggu Bagi Kaum Laki-laki Dia Sibuk Dengan Majlis Ilmunya Allah Akan Menyibukkan Dirinya Dengan Ilmu Dan Allah Akan Menjauhkan Dirinya Dari Berbagai Macam Fitnah Dunia Ini Kemudian Yang Keempat Yang Bisa Kita Lakukan Ya Akhwat Adalah Banyak-banyak Beristighfar Kepada Allah S.W.T Ya Banyak-banyak Beristighfar Banyak-banyak Berzikir Kepada Allah S.W.T Karena S.W.T Dengan Zikir Ini Allah Jaga Kita Dengan Ilmu Ini Allah Jaga Kita Dengan Zikir Mengingat Allah S.W.T Akhirnya Masya Allah Tidak Lagi Kita Berkesempatan Untuk Chat Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahrum Misalnya Atau Misalnya Kita Menonton Tontonan Yang Tidak Baik Karena Kita Sibuk Dengan Berzikir Kepada Allah S.W.T Dan Terakhir Pastinya Adalah Dengan Memiliki Rasa Malu Ya Dan Rasa Malu Ini Harus Kita Miliki Sebagai Wanita Wanita Saliha Dengan Rasa Malu Ini Bisa Menahan Kita Dari Bermaksiat Kepada Allah S.W.T Kalau Ada Rasa Malu Teman-teman Masha'Allah Maka Tidak Ada Yang Namanya Perempuan Perempuan Perebut Laki Orang Kalau Ada Semua Wanita Muslimah Di Dunia Ini Yang Dia Saliha Dia Punya Rasa Malu Maka Tidak Ada Yang Namanya Perempuan Membuka Hijab Di Depan Laki-laki Yang Bukan Mahram Misalnya Tidak Ada Perempuan Yang Mencoba Genit Di Hadapan Laki-laki Yang Bukan Mahram Karena Dia Punya Rasa Malu Dan Rasa Malu Ini Harus Dipelihara Bagi Wanita Semua Wanita Muslimah Dia Harus Punya Rasa Malu Dan Minta Kepada Allah Yang Namanya Rasa Malu Itu Adalah Pemberian Dari Allah Dan Minta Kepada Allah Agar Allah Jadikan Kita Sebagai Wanita Salih Amin Terakhir Saya Bacakan Ada Fawaid Itu Jama' Dari Manfaat Mutiarah Hikmah Yang Al-Muta'aliko Yang Berhubungan Dengan Hadis Yang Ada Yang Kita Bahas Di Hadis Yang Kesepuluh Yang Pertama Disini Rasulullah Menyifati Dunia Ini Dalam Keadaan Seperti Fitnah Rasulullah Menyuruh Kita Untuk Bertakwa Dengan Fitnah Dunia Yang Begitu Luar Biasa Dan Juga Kamu Anti Kita Sebagai Seorang Wanita Juga Kita Adalah Sebuah Hiasan Yang Yang Pastinya Ranum Yang Pastinya Menyenangkan Bagi Kalangan Laki-laki Maka Disini Dikatakan Oleh Umu Abdillah Maka Rasulullah Menyuruh Kepada Kau Laki-laki Untuk Bertakwa Dari Fitnanya Kita Sebagai Kau Wanita Kemudian Yang Kedua Inna Fitnatal Mar'ah Wattu Addi Ilaha Laki Muzdama Bahwa Fitnanya Seorang Perempuan Itu Subhanallah Teman-teman Telah Menyebabkan Rusaknya Masyarakat Rusaknya Tatanan Masyarakat Yang Sudah Diatur Sedemikian Rupa Kalau Kita Tidak Bertakwa Kepada Allah Betul Coba Lihat Wanita Kalau Dia Tidak Saliha Teman-teman Dia Merasa Pengen Menjadi Seorang Pemimpin Padahal Fitrah Pemimpin Masyarakat Itu adalah Laki-laki Kenapa Saya Katakan Fitnah Bagi Kaum Wanita Kalau Dia Memimpin Sebuah Masyarakat Karena Biasanya Keputusan Yang Akan Nanti Di Ucapkan Itu Biasanya Keputusan Yang Lebih Keperasaan Kan Kalau Wanita Kan Lebih Dominan Keperasaannya Dan Wanita Pun Kalau Menjadi Seorang Pemimpin Bagi Masyarakatnya Dan Dia Memimpin Kaum Laki-laki Terkadang Yang Kita Tahu Bahwa Wanita Itu Setengah Akalnya Akalnya Itu Tidak Sempurna Dan Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mengatakan Bahwa Wanita Itu Kurangnya Akal Dan Kita Harus Paham Tentang Fitrah Wanita Ini Jangan Sampai Rasulullah Mengatakan Bahwa Wanita Itu Setengah Akalnya Kita Mengatakan Enggak Wanita Itu Akalnya Sempurna Loh Kan Sudah Dikasih Tahu Sama Rasulullah Sesalamm Dan Subhanallah Teman-teman Terkadang Kalau Wanita Itu Dia Sudah Keluar Dari Fitrah Sebagai Seorang Wanita Itu Dia Akan Lupa Untuk Mendidik Generasi Padahal Fitrah Wanita Ini Adalah Mendidik Generasi Dan Kalau Semua Anak-anak Ditinggalkan Oleh Ibunya Yang Dia Sibuk Di Luar Rumah Apa Yang Akan Terjadi Di Masyarakat Siapa Kelak Yang Akan Memimpin Negeri Ini Siapa Kelak Yang Akan Memimpin Kecamatan Kabupaten Kalau Bukan Disebabkan Karena Pertolongan Dari Allah Dan Juga Didikan Seorang Ibu Ya Masya Allah Kembali Lagi Bahwa Wanita Dia Harus Sesuai Dengan Fitrah Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Semuanya Kemudian Yang Ketiga Kata Mu'abdillah Fitnahnya Seorang Perempuan Bagi Laki-laki Ini Bukan Hanya Terhadap Wanita Asing Tetapi Juga Terhadap Az-Zawjah Ya Terhadap Seorang Istri Ya Betul Jadi Kita Diminta Oleh Rasulullah Untuk Menjadi Istri Yang Saliha Dan Ciri Wanita Yang Saliha Ciri Istri Yang Saliha Teman-teman Adalah Yang Mentaati Suaminya InsyaAllah Ya Apabila Suaminya Tidak Memerintahkan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Allah Dan Rasulnya Wahai Saudariku Yang Saya Cintaikan Allah Cukup Hadis Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kita Dengar Bersama Bahwa Kata Rasul Sallallam Kalau Kita Nih Para Istri Nih Solat Lima Waktu Dijaga Solatnya Subuhnya Duhurnya Asarnya Maghrib Isyanya Dijaga Kemudian Kita Dijaga Puasa Bulan Ramadannya Kemudian Yang Ketiga Kita Jaga Benar-benar Bagaimana Ketaatan Kita Kepada Suami Kita Masing-masing Dan Kita Jaga Kemaluan Kita Kita Jaga Kehormatan Kita Kita Jaga Kemuliaan Kita Dari Keempat Itu Kalau Kita Sudah Jaga Benar-benar Maka Bonusnya Adalah Kita Bisa Memasuki Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Dari Pintu Manapun Yang Kita Kehendaki Ya Istri Saliha Itu Dambaan Bagi Semua Laki-laki Yang Ada Di Dunia Ini Jadilah Kita Istri Saliha Minta Kepada Allah Azza Wajalla Agar Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Zawjatun Saliha Istri Yang Saliha Baik Kemudian Yang Keempat Disini Fitnatu Zawjah Di Zawjah Aktar Min Fitnatil Mar'a Al Ajanabiyyah Itu Lila Ashrati Ma'aha Istri Untuk Suaminya Itu Lebih Aksar Lebih Banyak Daripada Fitnanya Perempuan Ajanabiyyah Perempuan Asing Kenapa Sebabnya Karena Seorang Istri Kalau Sudah Dia Litu Lila Ashrati Ma'aha Karena Seorang Suami Kalau Dia Sudah Hidup Dengan Istrinya Itu Kehidupan Yang Panjang Saya Sering Mengatakan Bahwa Wanita Ini Kita Teman Teman Masa Fase Terpanjang Kita Itu Adalah Dua Keadaan Yang Pertama Kita Menjadi Seorang Istri Yang Kedua Kita Menjadi Seorang Ibu Itu Fase Terpanjang Kita Di Fase Terpanjang Kita Adalah Apabila Kita Menjadi Seorang Istri Dan Apabila Kita Menjadi Seorang Ibu Maka Perhatikan Dua Status Ini Apakah Kita Sudah Menjadi Istri Yang Saliha Atau Belum Apakah Kita Sudah Menjadi Ibu Yang Baik Bagi Anak Anak Kita Atau Belum Dua Fase Ini Yang Terpanjang Biasanya Kalau Anak Dia Menjadi Seorang Anak Yaitu Maksimal Batas Maksimal Paling Misalnya Sekitar 20 Tahun Ya 20 Tahun Sudah Selesai Setelah Itu Nanti Dia Kalau Anak Perempuan Dia Menikah Dengan Seorang Laki-laki Dan Dia Hidup Bersamanya Dan Itu Memakan Waktu Yang Sangat Panjang Sampai Allah Wafatkan Dan Ini Yang Menentukan Dia Mendapatkan Syurganya Allah Atau Nerakannya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Teman-teman Masya'Allah Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Barakallahu Fikunna Jami'an Aku Luka Lihada Wastagfirullah Li Walakun Wah Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh